Halo Tribunal, selamat datang dalam program Bow On Camp bersama saya Siska Mawaski. Nah, di kesempatan kali ini saya senang banget karena dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol secara virtual dengan produser sejumlah film Indonesia yang terkenal. Dia adalah Kory Adiani. Nah, langsung aja kita sapa ya. Halo Mbak Kory. Hai, Siska. Apa kabar? Baik, baik. Nah, nanti kita bakal ngobrolin tentang dampak pandemi buat industri film dan juga tanggapan Mbak Kory buat rencana pemerintah membuka bioskop di Indonesia dalam waktu dekat ini ya Mbak ya? Boleh. Nah, Mbak Kory, ini kesibukannya apa nih selama pandemi ini? Aku selama pandemi sibuk ini karena emang lagi ada bayi, sibuk ngurus bayi aja sih, lebih fokus ke situ. Kembali kemarin sempat ada proyek nggak sih Mbak, proyek film gitu di tahun 2020? Kalau untuk proyek, aku memang 2020 tuh sengaja, sebelum ada pandemi ya, emang udah komitmen mau off, fokus ngurus anak untuk beberapa tahun ke depan. Tapi aku bisa ceritain gimana teman-teman aku struggle di tengah pandemi. Film terakhir, apa sih Mbak yang diproducerin sama Mbak Kory? Film terakhir, aku Love for Sale, tayang 2019 kemarin bulan Agustus. Itu Love for Sale dua-duanya ya Mbak? Love for Sale satu dan dua. Soalnya Love for Sale, film yang diproducerin sama Mbak Kory ini apa aja sih Mbak? Bisa disebutin nggak? Aku produserin Love for Sale satu, Love for Sale dua, sama film mantan-manten judulnya. Yang sama atikah gitu ya Mbak ya? Betul, yang angkat tradisi PAES di adat pernikahan Solo. Pandemi COVID-19 ini kan berdampak buat seluruh kalangan, termasuk juga industri film. Nah kalau dampak yang dirasakan sama Mbak Kory sendiri itu apa sih Mbak? Kalau aku sih ya sebenarnya hampir sama sama rekan-rekan yang punya profesi di luar film juga pasti keterbatasan ruang gerak. Untuk dampak sebenarnya sih pasti semuanya hampir sama karena virus ini kan membatasi ruang gerak kita gitu. Sehingga kita harus benar-benar menjaga jarak dan lain-lain. Ya kalau untuk dampak secara langsung karena bikin film adalah kerja kolektif dan biasanya mengharuskan anggota kru dan kes untuk berkumpul. Jadi dampak yang paling nyata sih ya kita nggak bisa seleluasa sebelum pandemi sih untuk mengerjakan film tersebut. Berarti teman-temannya Mbak Kory itu sempat menghentikan proses produksi ya Mbak ya? Ya kalau kemarin dari teman-teman di Jakarta sih selama masa PSBB yang dari bulan Maret sampai Mei ya kalau nggak salah ya. Sama sekali nggak ada produksi sih yang aku lihat ya dan aku dengar dari teman-teman seprofesi. Cuman setelah PSBB dilonggarkan teman-teman udah ada yang mulai syuting dengan mematasi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Nah jaga jarak pakai masker terus cuci tangan dan lain-lain. Kru-nya itu tetap dengan jumlah yang sama atau dikurangi nggak Mbak? Kru-nya sih kalau dari teman-teman aku ya mereka membuat se-efisien mungkin gitu. Jadi bukan dikurangi. Jadi ya dikurangi sih secara jumlah tapi untuk secara kapasitas misalnya DOP ya pasti pakai DOP dan asistennya gitu kan. Kalau untuk pengurangan dari secara job day sih nggak ada tapi secara kuantiti pasti lebih diefisienkan lagi. Nah untuk teman-teman Mbak Kori yang sempat berhenti produksi, siasat yang dilakukan untuk biar tetap produktif itu apa aja sih Mbak? Kalau aku sih mencari kesibukan di, ada kesibukan di luar film, ada kesibukan yang memang masih sejurus dengan film gitu. Lebih banyak buat membaca situasi, lebih banyak belajar lagi sih. Jadi kayak punya waktu untuk diri sendiri buat lebih mengembangkan. Apa sih sebenarnya nih yang mau aku cari tahu lagi di seluruh perhilman. Karena kalau kemarin syuting kan kita praktek aja terus kan. Maksudnya teori sih kita belajar. Cuman waktunya nggak sebanyak sekarang. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Cuman kalau secara produktivitas untuk action langsung bikin sih memang terbatas. Tapi untuk belajar di luar itu kayak membaca, nonton lagi, terus evaluasi lagi dari kerjaan kita kemarin itu menyenangkan banget sih. Tapi punya banyak waktu bareng-bareng sama orang. Jadi kayak nggak ngeliat orang syuting, jadi nggak kepengen syuting karena nggak ada orang syuting. Tapi juga tetap bisa in line belajar film lagi secara teori. Tapi ada yang ini nggak sih Mbak? Kayak nulis skrip yang banyak gitu yang terus setelah itu ditimbun, terus habis nanti setelah pandemnya agak reda dikit bisa buat syuting gitu. Ada nggak Mbak yang menibun skrip gitu? Kalau nimbun skrip aku nggak tahu sih, nggak ada info. Cuman kalau, ya pasti banyak apa ya, mungkin kalau penulis tanpa pandemi pun dia kalau ada ide pasti nulis gitu. Kalau aku sih mikirnya, pasti mereka melakukan hal produktif di luar itu. Di luar syuting itu sendiri. Karena proses produksi film kan kayak yang tadi kamu bilang, nulis skrip. Dan ini termasuk praproduksi. Sampai post pasti ada yang dikerjain sih. Cuman kalau untuk syutingnya aja yang sebenarnya agak-agak berkurang kemarin. Ini kan pandemi kan terus jadi mengubah ini ya, kayak tata aturan dan sebagainya. Nah, untuk yang Mbak Cori tahu, ada nggak sih teman-teman yang harus mengubah set gara-gara pandemi ini? Ada nggak sih Mbak? Belum ada info sih, kalau untuk dari teman-temanku sendiri ya. Tapi kalau untuk proses syuting teman-teman kemarin, memang ada pola yang berubah. Kayak syuting, seperti kamu bilang tadi, misalnya kuantitinya 100, terus dipotong jadi 75% dari angka 100. 100 kru jadi 75, 100 kru jadi 550, itu sepertinya ada. Nah, terus protokol kesehatan tuh lebih diketatin lagi gitu. Dengan melakukan tes swab sebelum melakukan kegiatan berkumpul secara bersama-sama gitu. Misalnya reading atau baca skrip yang tidak bisa dilakukan secara online. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara online, tes kamera dan lain-lain kayak gitu. Sebelum melakukan itu semua sih, kebanyakan mereka melakukan tes swab. Terus kalau misalnya emang berinteraksi dengan secara dekat, dia pakai masker. Terus menghindari banyak kontak, kecuali kalau emang wardrobe sama make-up. Kayak gitu-gitu sih. Nah, ini kan kemarin kan bioskop ditutup nih, kalau nggak salah dari bulan April. Nah, itu sebenarnya dampak yang terkena langsung buat para pekerja film itu apa aja sih Mbak? Kalau dampak sih sebenarnya aku sangat menyayangkan. Ya, karena aku jadi tidak bisa memberikan experience secara putuh gitu buat penontonku. Karena nonton di bioskop sama nonton di layar TV kan beda ya. Maksudnya bioskop memang sudah di-set untuk oke kita fokus nonton film dengan diberi ruangan gelap, layar gede, sound proper. Itu sebenarnya kalau dari aku sebagai produser sih menyayangkan. Karena aduh, aku bikin film mahal-mahal, terus pengennya ditonton secara proper, tapi bioskop ditutup gimana gitu. Tapi ya memang kebijakan dari sananya seperti itu kan untuk pandemi ini ya. Sebenarnya aku support sama keputusan pemerintah itu. Tapi kalau dari segi penonton sih aku sejujur kayak ya bioskop ditutup. Kalau aku jadi penonton ya, karena aku pengen merasakan experience nonton film yang enak gitu. Dari segi produser juga, selain cuan kan juga pasti pikirin experience buat si calon penontonnya itu juga. Cuman sekarang era digital apa-apa serba ada alternatifnya gitu. Kita cuman switch platform aja kalau nggak ada bioskop, oke. Kita apa nih yang bisa kita gali nih buat tetap bisa menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan melalui film ke penonton. Cuman memang experience-nya pasti beda, nggak seenak di bioskop. Nah ngomongin soal itu tadi, alternatif lain selain di bioskop. Ada nggak sih Mbak Usa dari pekerja film buat memindahkan karyanya itu ke platform-platform streaming gitu? Ya pasti, pasti jalannya ke situ. Karena mau nggak mau, mau ada pandemi atau nggak, zaman kan terus pasti bakalan maju nih masa depan tuh pasti semuanya era digitalisasi gitu. Cuman memang dipercepat sama pandemi ini sendiri. Jadi sebenarnya kita sudah mempersiapkan untuk switch platform ke digital streaming tadi, tapi memang mungkin pelan-pelan ya gitu. Tapi sekarang dipercepat dengan pandemi. Jadi kayak untuk usahanya sendiri jauh sebelum pandemi kita udah kesana gitu. udah kesana. Jadi kalau misalnya memang, ya kayak kita jualan lah. Kita jualan nggak menuju ke satu distributor doang kan. Pasti kalau misalnya memang ada yang lain yang menguntungkan, kenapa nggak? Jadi selain Netflix kan Indonesia juga punya view, punya mula TV. Sekarang punya, ada banyak lah jenemit. Nah kalau misalnya Mbak Cori sendiri nih, rencana buat comeback ke film lagi kapan Mbak? Aku pengen banget sebenarnya udah liat orang-orang syuting pengen ikutan syuting, tapi ya gimana? Aku memang udah komit ini sih buat off dulu, eh off dulu untuk nggak bikin film gitu. Tapi selama masa off ini ya tadi sih belajar dan belajar. Tadi Mbak kan ada kayak apa ya, wacana buat membuka lagi biostop nih Mbak di tengah pandemi. Pemerintah kan mau ngomongnya kayak gitu. Tengah punya Mbak Cori kayak gimana sih Mbak? Kalau aku sih, apa ya, sejujurnya malah, nggak tahu sih, agak, agak, bukan menyayangkan, tapi salah satu yang masih kurang setuju sebenarnya aku. Maksudnya penerapan protokol kesehatan-kesehatan juga ya Mbak ya? Iya, tetap aja. Karena ya nggak tahu sih, maksudnya aku belum research lagi nih tentang si virus ini kayak apa, tapi kayak bioskop kan lingkup yang tertutup gitu kan. Terus sirkulasi udaranya aku nggak, yaudah nama lingkup tertutup pasti sirkulasi udaranya tidak sebagus di ruangan terbuka. Tentang itu aja sih, maksudnya aku belum research lagi. Oh, ternyata ada bukan alternatif kayak apa yang aku khawatirkan ternyata salah. Oh ya mungkin memang nggak apa-apa dibuka, ya silahkan. Tapi kalau aku sejujurnya, aku masih agak ragu gitu sama apa sih. Ya nggak tahu, aku sekarang orangnya skeptis banget karena ngeliat data ya, kalau ngeliat data, maksudnya kamu udah tangan udah apa segala macem, tapi ada berita ternyata virus corona bermutasi, and the blah, and the blah, kayak gitu-gitu yang bikin aku parno sih. Tapi selama ada media streaming lain, atau media putar alternatif sih, harusnya tetap bisa jalan ya. Karena orang di rumah, orang boring apa segala macem, pasti larinya ke media streaming, ke handphone, ke Youtube, ke apapun itu yang online. Jadi selagi masih ada yang aman, pilih yang aman dulu aja kali ya, Mbak Ya? Kalau aku sih itu, gitu kayak, yaudah pemerintah benerin dulu aja. Bukan pemerintah sih, kita dipastiin dulu punya kesadaran yang sama gitu. Sekarang data kalau dilihat, orang makin banyak yang kena gitu, nggak ada yang menurun, bukan nggak ada berita baik, tapi data yang terpapar di aku, makin hari makin banyak kan serem juga ya. Kalau misalnya tentang protokol kesehatan nih, kita banyak juga syuting di masa pandemi. Hal yang sulit dilakukan selama pandemi, selama pandemi buat syuting gitu, apa sih Mbak? Protokol kesehatan yang paling sulit? Protokol kesehatan yang paling sulit adalah memakai masker kalau aku lihat ya. Maksudnya nggak cuma syuting di mana-mana, orang tuh selalu ngeyel, selalu ngerasa, oke ini tuh baik-baik aja gitu. Jadi kadang-kadang memang antara lupa, atau emang udah capek, atau emang gimana, mau syuting, mau nggak, tuh orang udah kayak, oke lepas masker, oh lupa nggak pakai masker, oh lupa cuci tangan. Itu sih lebih-lebih, karena memang belum terbiasa, dan mungkin belum memiliki keparnoan yang sama gitu. Jadi kayak emang susahnya, ya namanya, nyatuin berapa kepala ya, buat punya habit yang sama, itu pasti susah. Hal-hal yang simpel gitu, masih sulit dilakukan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya protokol kesehatan yang lain? Bukan masih sulit, memang, ya semuanya harus beradaptasi dengan situasi yang baru kan, ya pasti bisa, jangan capek ngingetin aja sih. Tapi kalau protokol kesehatan lain yang diterapkan selama syuting, tuh apa aja sih mbak? Selain pakai masker, terus social distancing? Tes swab, cuci tangan, terus, kalau kemarin sih, ngobrol sama teman-teman, mereka menerapkan, apa ya, klasifikasi berdasarkan, jadi mereka bikin kelompok-kelompok gitu, kelompok untuk tracking nanti kalau orang ini bergerak kemana-kemana gitu. Misalnya, kalau dari, misalnya aku produser sama stradara, dia tuh punya warna, punya warna ini yang beda, punya kelompok yang beda gitu, supaya tracking-nya mudah. Oke, kita klasifikasi berdasarkan orang ini akan lebih sering berinteraksi dengan siapa, orang ini harus berinteraksi dengan siapa gitu. Nah, di situ, ketika dia punya different color untuk ngebedain itu semua kan, jadi lebih gampang nih. Jadi kalau misalnya satu kena, dari satu kelompok warna merah gitu, satu kelompok warna merah, kena nih, oh yaudah yang merah, berarti semua anggota berwarna merah, harus, misalnya harus karantina dulu, harus tes swab dulu, nih karena ada gejala nih, kelompok yang warna merah. jadi kalau misalnya satu kena yang merah tuh, yang lain nggak usah ribet-ribet. Bukan nggak usah ribet, kayak lebih, apa ya, lebih, ya pintar-pintarnya kita ngakalin, supaya kita gampang nge-tracking juga gitu. Tapi ada kayak, pembelakuan shift-shift gitu nggak sih Mbak? kalau untuk shift sih, mungkin ya, kalau memang kondisi shootingnya berat, kalau, maksudnya ketika pandemi kan kita harus ekstra, menjaga, menjaga badan ya, kayak biasanya aku shooting sehari 10 scene, 8 scene, 10 scene gitu, misalnya, 10 scene bisa sampai jam 12 malam gitu, misalnya baru selesai dari jam 7 pagi gitu, mungkin kalau misalnya memang diperlukan, misalnya satu scene itu, scene berat, scene berat tuh kayak misalnya ada adegan actionnya, atau adegan yang memang, apa ya, perlu detail, perlu ada adegan-adegan yang murah tenaga, mungkin bisa diterapkan sih shifting itu, apalagi untuk kru-kru yang, yang apa ya, yang kerjanya berat, berat tuh kayak dalam artinya, lebih ke supporting kru, misalnya di OP kan dia bawa kamera, bawa alat, bawa lampu, bawa apa segala macem, kayak itu sih, kru-kru yang memang kerjanya, secara, apa ya, secara, secara beban otot, aduh, yang berat-berat gitu ya Mbak ya, iya, semuanya berat gitu, cuman kan ada, ada ininya klasifikasi berat, nah terakhir nih Mbak, pertanyaan, terakhir tuh pertanyaan tuh tentang harapan, nah harapan Mbak Kori nih, buat pertumbuhan, film Indonesia, bisa nggak sih, mungkin harapan buat pemerintah, atau mungkin harapan buat masyarakat, terkait dengan industri film Indonesia. Ya, boleh harapan, kalau untuk dari rekan-rekan film makernya sendiri sih, maksudnya, pasti mereka punya, jalan, pasti, pasti semuanya pengen, industri-nya tuh berjalan semakin baik, gitu kan, dari masa ke masa, dari kita film makernya sih, pengennya untuk penonton-penonton Indonesia, please, jangan beli bajakan cuy, sekarang media streaming tuh udah banyak, langganannya murah, bioskop, kalau udah buka, tuh, nonton di bioskop, kalau misalnya pengen support ekosistemnya, menjadi lebih baik lagi, karena, ya gimana kita bikin, nggak ada yang nonton kan, ini juga ya, nggak, nggak guna juga, gitu, lebih ke penonton sih, supaya, lebih bijak lagi, untuk, apa, lebih bijak lagi untuk, untuk, untuk memilih, untuk memilih, media mana yang mau digunakan untuk menonton, jangan VLC doang, ya kan, jangan, jangan, jangan jadi legal ya, langganan dong di Netflix, langganan dong di, media online streaming yang lain, oke, baik, terima kasih Mbak Kory, atas waktunya, mau, ngobrol-ngobrol dikit, bareng aku, semoga padanya, segera selesai, terus industri film Indonesia, bisa kembali berkembang, ya, thank you, siska, itu gue comebacknya ya Mbak ya, ya, pengen banget, aku tuh daya kiri banget, sama liat orang-orang shooting, di Instagram, bersliweran, oke, terima kasih Mbak Kory, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, ya,